Intro Mari kita siapkan bahan-bahannya Setengah kilogram ayam Saya memakai bagian paha dan sayap Kita potong kecil-kecil Seperempat kubis Kita potong sesuai selera Ini ukuran besar Untuk bumbu halusnya 8 siung bawang merah 4 siung bawang putih 1 ruas jahe 1 ruas kunyit 2 biji gemiri 2 batang serai Nanti kita geprek Dan 4 lembar daun jeruk Dan ketumbar bubuk Nanti kita memakai setengah sendok teh saja Nanti kita blender Kejuali serai dan daun jeruk Ada garam Gula Dan penyedap rasa Secukupnya Ini saya sudah menyiapkan air Yang sudah mendidih Kita rebus ayamnya sebentar saja Kurang lebih 2-3 menit Untuk menghilangkan kotoran yang ada di ayam Kita rebus sebentar Kita masukkan ayamnya semua Sambil menunggu ayamnya Kita blender Untuk bumbu halus Bawang merah, bawang putih Jahe, kunyit dan juga kemiri Kita tambahkan lada bubuk Setengah sendok teh saja Kita tambahkan sedikit air Agar mudah di blender Kita blender sampai halus Nah ini Kotoran ayamnya sudah keluar Kita angkat Lalu kita cuci ayamnya Dengan air mengalir Kita siapkan wajan Kita masukkan bumbu halusnya tadi Kita tumis dulu Tanpa minyak Hingga airnya menyusut Dan juga kering Nah kalau sudah mengering Kita masukkan minyak secukupnya Ini saya pakai sekitar 4 sendok makan Minyaknya Kita tumis Lalu masukkan serai yang sudah digebrek Dan juga Daun jeruk Kita tumis Sampai bumbunya Benar-benar matang Dan tanak Kemudah matang Seperti ini Kita masukkan ayamnya Kita tambahkan air sedikit Kita aduk-aduk Lalu kita tambahkan air Sekitar Dua gelas Untuk Merebus ayamnya Hingga Hingga Meresap Bumbu-bumbunya Kedalam Jika sudah mendidih Kita tambahkan air Sampai Penuh Atau 3 per 4 wajan Kita aduk kembali Kita tunggu sampai mendidih Jika sudah mendidih Kita masukkan kopisnya Masak sampai kopis layu Lalu kita bumbui 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula Dan setengah Setengah sendok teh Penyedap rasa Jangan lupa Nanti tes rasa Oh iya maaf Tadi santannya Belum kesebut Jadi kita masukkan santan Kurang lebih 200 ml saja Dimasukkan Terakhir Biar tambah Kurih Kita aduk-aduk Biar santannya Tidak pecah Nah Sudah matang Kita pindahkan ke wadah Ataupun mangkuk besar Untuk kopi Sesuai selera Bisa pakai Bisa juga tidak Atau bisa tambah Tahu juga Nah Sudah siap Kita tambahkan Bawang goreng Kita taburkan di atasnya Biar semakin wangi Dan mantap Nah Opor ayamnya Sudah jadi Siap disajikan Dan siap dinikmati Selamat mencoba Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax